Termasuk yang tidak punya adab kepada para ulama, ini belakangan, ini beberapa gelintir orangnya yang menolak nasab para habaib. Tidak punya adab. Saya mendengar dan menyaksikan videonya Ustadz Idus Romli. Kalau tidak salah judulnya, Menolak Nasab Habib, artinya Ba'alawi ya. adalah orang yang tak berakhlak. Ini sangat menarik sekali. Judulnya sangat menarik, tapi aneh. Seperti ada dua poin di judul itu. Satu poinnya Nasab, yang kedua akhlak. Sepertinya ada relevansi yang sangat kuat antara Nasab dengan akhlak. Itu hanya Ustadz Idus Romli mungkin yang tahu. Ini kalimatnya umum. Dan hanya Ustadz Idus Romli yang tahu ditunjukkan kepada siapa. Tapi karena ini secara umum, ya siapa saja terkena. Jadi siapapun yang menolak masab, makhluknya itu tak berakhlak. yang paling pokok sentral tentunya ini menurut saya, Wallahualim sahab, ya. Ini pendapat saya nih. Ini yaitu G.H. Ahmaduddin. Karena beliau lah yang membuat tesis menolak Nasabnya Ba'alawi ke ke Sayyid Ahmad Mahajir. Itu yang paling sentral, ya. G.H. Ahmaduddin. Apakah G.H. Ahmaduddin ini tidak berakhlak? Hanya karena membuat tesis ilmiah, penelitian ilmiah tentang tidak terkonfirmasinya Nasab Bani A'alawi ke Sayyid Ahmad Mahajir. Itu Nasab Ubaidilah ke Sayyid Ahmad Mahajir bin Isa. Kalau boleh saya menilai, ya. Andai katapun umpamanya, ya. Itu judul ditujukan kepada G.H. Ahmaduddin. yang menolak Nasab Habib adalah orang yang tak berakhlak. Yang saya tahu G.H. Haji Ahmaduddin itu pertama, tidak pernah membuat NU tandingan. Apa NU Hong Manahong atau NU Kanoha kanoha NU garis potong-potong tidak ada. Karena beliau tahu NU itu sebuah organisasi besar didirikan oleh ulama-ulama waro. Contohnya oleh Syekh Asim As'ari dan yang lain. dan yang sekarang pun pengurus NU itu 20% ya, hampir 70% itu ulama-ulama yang handal. Oleh karena itu G.H. Ahmaduddin tidak berani bikin NU tandingan. Kenapa? alasannya itu karena akhlak menjunjung tinggi akhlak khususnya akhlak pada G.H. Hashim As'ari G.H. Syekh Kholil Madura Mangkala dan yang lain-yang lain. Karena akhlak lah G.H. Imaduddin tidak mau bikin NU tandingan. Tapi ironis ada orang yang memproklamirkan tentang akhlak berani sekali membuat NU tandingan. Ada NU garis lurus dan mungkin beliau sebagai ketua umumnya. Apalagi lahirnya NU garis lurus itu karena sebab kekecewaan sakit hati mungkin mungkin ya diduga ya diduga dikira-kira kalau dugaan dan kira pasti belum tentu benar anggaplah saya salah. Karena mungkin gagal ketika Oknum tersebut mencalonkan sebagai ketua umum PBNU tidak tertilih yang milih cuman satu lahirlah NU tandingan NU GL garis lurus kalau tidak salah ketua umumnya itu Ustad Idus Romli ya kalau gak salah kira-kira saya menanya apakah seseorang yang awalnya mencalonkan menjadi ketua umum PBNU kemudian tidak ada yang milih hanya satu orang lalu membuat NU tandingan kira-kira itu berakhlak beradab tidak pada ulama-ulama NU pendiri NU dan ulama NU yang sekarang siapa yang bisa jawab akhlak mohon maaf ya kalau saya tidak berakhlak